Jadi aku juga bawa skuter, ribet kalau bawa skuter. Makinya si Bacil masih tidur, aku keluar, dia nggak tahu ya. Aku ini sembunyi di tempat cuciannya. Bener, aku itu kemarin nyidam banget ya, kangen banget dengan tape ketan hitam itu ya. Kita berjalan ke sekolahan ya ini. Dan itu si Bacil bawa skuter sekolah hari ini. Sebenarnya aku males banget kalau si Bacil bawa skuter itu. Karena ribet banget ini, rempeng banget kalau dia bawa skuter. Kadang dia itu nggak mau menunggu aku kalau jalan ya. Jadi akunya males lari-lari gitu kalau bawa skuter itu rempeng. Selamat pagi, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Redia. Ini aku pulang ntar si Bacil ya. Dan ini aku juga bawa skuter. Ribet kalau bawa skuter. Dan aku juga mau belanja ke mall. Cuma satu sih sebenarnya. Aku cuma beli yang kemarin belum aku beli itu ya plastik buat makan itu. Tapi mungkin ntar skuternya mau aku bawa pulak dulu ya. Karena kalau ke mall bawa skuter itu ribet banget. Ini masih pagi banget ya. Tadi aku berangkat itu pagi banget. Jam 8.15 menit itu udah berangkat. Karena si Bacil harus jam 9 kurang 15 menit harus udah nyampe sekolahan ya hari ini. Jadi tadi aku bangunnya jam 7 kurang. Rasanya masih ngantuk. Dan kalau kayak gini udah rame ya. Tadi masih sepi banget aku berangkat sekolah ini udah lumayan. Yang lewat sebelah itu udah rame sebenarnya. Ini cucianku kemarin ya. Kemarin cucianku sedikit banget. Cuma beberapa biji. Setelah beberapa hari hujan terus ya. Dan cucianku banyak. Dan akhirnya gak ada cucian. Aku sudah pulang ke rumah tapi mau berangkat lagi. Mau beli. Apa itu? Alas makan itu ya. Plastik alas makan itu. Males banget. Kalau udah nyampe rumah. Dan cuma beli satu. Harus ke mall. Kalau udah nyampe rumah males banget. Kalau untuk pakaian sehari-hari cukup aku jemur di dalam ya. Kalau gak terpaksa banget baru aku jemur di luar. Biasanya kalau gak kering-kering gitu ya. Baru aku jemur di luar. Kalau hujan gitu. Terus gak kering itu baru aku jemur di luar. Dan ini selesai menjemur baju. Aku lapar ya. Mau sarapan. Sarapan aku kali ini. Iktat dan itu popcorn ya. Karena popcorn ini udah beberapa hari. Kemarin gak dimakan ya. Dan ini udah agak gimana ya. Layu. Pokoknya udah gak kriuk-kriuk ya. Terus aku mau panggang disini ya. Karena kalau dipanggang disini itu. Ntar hasilnya akan kriuk-kriuk lagi. Kalau kriuk-kriuk kan enak dimakan. Kalau udah lembek gitu. Rasanya hampa. Aku senang banget memiliki panggangan ini ya. Karena praktis. Dan ini udah matang. Aku mau buat sarapan ini ya. Aku itu kalau pagi itu sering banget ya. Minum kopi sambil sarapan ringan gitu ya. Karena disini jarang ada nasi ya. Kalau gak beli gitu. Biasanya aku sarapan gorengan ya. Tapi hari ini aku lagi gak pingin makan gorengan. Jadi aku gak beli gorengan. Aku cuma sarapan seadanya. Dan ini aku lanjut mau keluar rumah. Udah keluar ya aku. Dan tadi makinya si bocil masih tidur. Aku keluar. Dia gak tau ya. Karena masih tidur. Jadi aku ini sambil kesempatan cuci mata ya. Aku mau ke mall. Sambil mau cuci mata. Karena di rumah kerjaan juga udah beres ya. Aku masuk ke mall ya. Tapi mallnya kalau jam segini. Ini padahal udah jam 10 ya. Masih banyak yang tutup. Dan itu yang di depan itu Joy Hill. Aku mau ke atas. Ke toko yang depan itu ya. Mau beli plastik. Buat meja magang. Ini tempat obat-obatan. Tempat persabunan gitu ya. Sambil belanja tentunya. Sambil cuci mata juga dong. Ini aku masuk ke toko 123 ya. Toko favorit aku. Setiap aku disuruh belanja itu. Aku selalu masuk kesini. Lihat-lihat barangnya. Meskipun aku kadang gak beli. Tapi aku kesini kadang cuci mata. Terus lihat-lihat. Apakah barangnya bagus. Ntar kalau banyak barangnya yang bagus. Terus kan disini juga sering banget ya. Mengadain promo. Beli seratus dapat hadiah satu gitu ya. Jadi aku itu sering banget. Mampir ke toko ini ya. Kalau lagi belanja ke mall sini. Dan aku juga udah banyak banget. Beli barang-barang dari toko ini ya. Karena toko ini bagi aku murah. Terus barangnya itu bagus. Dan ini sebenarnya banyak banget. Barang-barang yang baru datang ya. Tapi kali ini aku gak belanja. Soalnya barang-barangnya itu udah banyak yang aku beli ya. Disini. Jadi aku kesini cuma cuci mata. Biar mata aku fresh lagi. Ntar kalau pulang sampai rumah. Akunya mau bekerja itu. Biar fresh lagi gitu ya. Ya begitulah teman-teman. Dan ini aku pegang-pegang serbat ya. Sebenarnya aku itu pengen beli lagi. Tapi serbat yang aku beli itu udah banyak banget. Masa rumah aku mau isinya serbat semua. Dan ini juga murah ya. Ini buat dompet. Kalau aku. Aku pakai buat dompet koin itu ya. Aku taruh di situ. Karena supaya praktis. Ini pun aku juga jalan ke tempat boneka ya. Sebenarnya itu bonekanya. Ya ampun. Pengen banget diambil. Cute banget. Terus bulunya itu halus banget. Tapi gimana lagi ya. Aku harus menahan kudaan setan. Gak boleh halaf kali ini. Jadi aku cuma pegang-pegang aja. Kan gak apa-apa. Cuma pegang. Yang penting kan udah memegangnya. Iya kan. Bercanda teman-teman. Pokoknya kalau udah masuk. Kayak gini ya. Happy banget aku itu. Dan itu sebenarnya. Aku juga pengen banget. Mencari handuk. Tapi kok gak ada yang jatuh cinta. Hati aku itu sama handuk-handuk itu. Yaudah. Aku gak jadi beli. Lain kali aja. Pokoknya aku sering masuk ke sini itu. Yang aku lihat handuk. Tapi kok aku. Hati aku gak jatuh cinta. Gitu. Kalau udah hati aku jatuh cinta. Akunya baru meminangnya. Kalau belum jatuh cinta ya. Ditinggalin dulu. Selesai belanja. Dan cuci mata. Cus pulang ke rumah. Memulai aktivitas lagi. Di rumah. Tetapi. Aktivitasnya. Udah mulai fresh. Karena udah cuci mata. Matanya udah dicuci. Hatinya udah dicuci. Tangannya juga udah dicuci. Tadi. Pegang-pegang boneka. Pegang-pegang berabat. Gitu. Bercanda teman-teman. Dan ini aku memulai aktivitas. Ini. Di siang harinya ya. Di siang harinya itu. Aku ngerebus. Jagung. Terus ngerebus. Apa ya. Ini namanya. Cung. Kalau gak salah. Di sini itu. Yang dalamnya itu. Ketan ya. Di samping itu. Kan itu masih menunggu ya. Menunggu direbus dulu. Akunya juga. Aktivitas. Sambil menunggu. Menyetim. Jagung dan cung. Itu tadi. Aku juga mau. Menjemur. Spray. Ini spraynya. Aku jemur di luar ya. Karena. Ini panas banget. Di luar itu. Cuacanya. Ya ampun. Cuacanya bener. Lagi asik banget. Panas banget. Pokoknya. Kalau aku menjemur di luar. Di luar. Pasti kering. Yaudah. Spray. Aku jemur di luar aja. Selesaian jemur spray. Ini jagung. Udah matang ya. Kalau steam jagung di sini. Itu aku cuma sebentar. Dan ini pun jagungnya manis banget ya. Kalau di sini itu jagungnya manis. Aku suka banget. Jagung manis. Dan aku juga lanjut. Ini mau steam singkong ya. Ketela Ubi Jalar. Semuanya disebut namanya. Itu buat maminya si Bojil. Karena beliau lagi diet ya. Dan ini cungnya. Yang aku steam itu. Airnya aku lihat udah habis. Lalu aku tambahin lagi. Dan ini lanjut. Udah matang. Aku skip. Udah langsung deh. Matang. Ini cungnya. Aku mau persiapkan. Buat makan siang si Bojil. Karena si Bojil ini senang banget. Makan cung ini. Yang dalamnya itu ketan itu ya. Aku ini sembunyi di tempat cucian ya. Karena apa? Di depan itu rame banget. Teman si Bojil itu kesini ya. Jadi rame banget. Seperti pasar pindah di rumah majikan ya. Rame nya minta abut. Dan kalau rame banget itu kepala aku kusik banget. Karena semuanya itu berteriak-teriak gitu ya. Dan itu semua mainannya itu diberantakan. Jadi yaudah. Terserah aku sembunyi di sini. Ntar mereka pulang. Aku baru beresin ya. Bener. Halo. Kalau temannya si Bojil kesini itu gimana ya. Akunya malah resah. Karena banyak banget mainan yang diberantakin. Dan aku harus. Harus mengetap kembali gitu ya. Ya gimana lagi. Dan si Bojil itu suka banget. Kalau temannya kesini. Ini tadi aku dibawain. Katanya kayak lemper ya. Tapi dari ketan hitam ya. Ini dibawain temannya. Mami temannya si Bojil ya. Dibawain ini. Dikasihkan ke aku. Ini tadi ada empat ya. Udah aku makan satu. Dan rasanya itu enak banget. Jadi obat rindu Indonesia Raya ya. Bener. Aku itu kemarin nyidam banget ya. Kangen banget dengan tape. ketan hitam itu ya. Dan ini Alhamdulillah aku dikasih ketan hitam ya. Ini dalamnya pisang. Ini katanya Thailand gitu loh. Buatan Thailand gitu. Apa? Menu Thailand gitu ya. Aku dikasih. Ya ampun rasanya enak banget. Bener. Dalamnya itu manis gitu ya. Tadi udah aku makan satu. Dan ini aku makan besok ya. Ini bener enak banget. Karena teman. Apa itu? Teman mami si Bojil itu ya. Teman mami si Bojil itu baik banget ya. Kalau ke sekolah itu ya. Aku kan sering banget ketemu ya. Dulu itu. Maminya si Bojil itu yang ngenalin kan aku. Dulu kan si Bojil. Kas 1, 2. TK kecil. Terus TK pokoknya selama 2 tahun, 3 tahun ini tuh ya. Kan sekolahnya yang nganter aku. Yang jemput aku terus ya. Setiap hari hanya maminya si Bojil. Akhir-akhir ini aja. Karena disini sejak Omikron itu belum bekerja itu. Jadi yang menjemputkan maminya si Bojil. Terus. Aku kan aku kenali sama temannya. Apa mami temannya Bojil itu ya. Kalau si Bojil setiap hari bersama dia itu. Terus akhirnya kenalan. Terus akhirnya akrab gitu ya. Sekarang sering banget kesini gitu ya. Sama anaknya. Sejak maminya si Bojil kena itu. Dan dia kalau kesini itu. Kadang selalu bawain aku apa gitu. Pokoknya itu. Dia itu akrab banget. Karena seumuran aku juga ya. Pokoknya enak banget. Kalau aku kadang kan. Kalau antar si Bojil itu kan. Kadang pulangnya itu udah jalan ya. Jalan matanya ke depan gitu ya. Kalau aku gak tau gitu ya. Dia juga panggil-panggil aku. Cah-cah-cah-cah gitu ya. Enggak lebih lancosan gitu. Pokoknya baik banget teman-teman. Temannya mami si Bojil itu. Karena ini udah sore ya. Ini udah jam 5. Aku mau menyiapkan ini ayam ya. Daging ayam mau aku panggang. Buat makan nanti malam. Lauknya daging ayam dipanggang aja. Terus. Ini udah aku yip ya. Udah aku bumbuin ini. Aku bumbuin. Aku kasih minyak. Aku kasih sial. Aku kasih merica. Aku kasih penyedap. Aku kasih gula. Dan aku kasih tepung jagung juga ya. Pokoknya udah aku ublek-ublek gitu. Terus. Aku mau panggang ke air fryer. Ini aku ambil dengan tangan ya. Tapi tangan aku bersih. Mau aku tata. Aku udah cuci tangan ya. Ntar ada yang komen. Yaduh kok cici banget. Diambilin sama tangan gitu. Ini tangan aku bersih. Karena aku gak punya alat untuk capit ini ya. Turah satu ya. Ini cukupnya. Sedangnya cuma empat. Ini suhunya aku atur 180 ya. Terus menitanya ini aku atur 30 menit. Pokoknya aku putar full ya. 30 menit. Ini udah setengah matang ya. Sebelum aku balik. Udah matang ini. Aku kasih madu ya ini. Aku kasih madu. Biar entah rasanya itu enak ya. Madunya aku taruh sini dulu. Aku olesin gini ya. Karena kalau dikasih madu itu. Lebih enakannya. Ini merucut. Dan aku juga mau hangatin nasi ya. Hari ini aku gak masak nasi. Karena kakek nenek si bocil besok gak bawa nasi. Jadi ini aja aku hangatin nasinya. Ini udah aku balik ya. Aku balik. Terus aku tutup lagi. Pintu udah mau mati. Tapi ntar kalau belum matang bisa dinyalakan lagi ya. Udah matang. Oke. Dan udah. Ding. Udah matang. Udah matang. Udah matang. Udah matang. Udah matang. Udah matang. Terima kasih.